Selama satu hari, pada tanggal 30 Desember 2018, Barekel NG melalui program Community Development menyelenggarakan pelatihan optimalisasi penggunaan dan perawatan mesin pengepresan kardus kepada anggota Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM Satimpo Berhias yang bergerak di bidang pengolahan sampah plastik dan sampah kompos. KSM Satimpo Berhias merupakan salah satu mitra binaan Barekel NG yang menjalankan program pengompos berhias yang merupakan singkatan dari pengolahan kompos untuk Satimpo Bersih Hijau dan Asri. Kegiatan pelatihan ini turut dihadiri oleh Manager Media, CSR, External Relations Corporate Communication Department Barekel NG, Bambang Eku Wibisono, dan Lurah Satimpo Sofiansyah. Untuk mendukung kelancaran program pengompos berhias, kali ini Barekel NG bekerjasama dengan Candong Indonesia melakukan pengadaan mesin pengepresan kardus serta teknisi pelatihan. Dalam pelatihan yang berlangsung di rumah kompos Satimpo Berhias, Jalan Kamboja RT24 Kelurahan Satimpo ini, para anggota kelompok diberikan pengetahuan tentang cara atau tahapan dalam melakukan pengepresan kardus serta tentang perawatan mesin. Ditemui di sela-sela pelatihan, Lurah Satimpo Sofiansyah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badekel NG yang sudah berkontribusi memberdayakan masyarakat lingkungan sekitar, khususnya di wilayah Kelurahan Satimpo. Dengan diberikannya pelatihan optimalisasi penggunaan dan perawatan mesin pengepresan kardus, nantinya diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian warga. Kami atas nama Kelurahan Satimpo, dalam hal ini Kelurahan Satimpo mengucapkan terima kasih kepada Badekel NG atas kerjasamanya dalam hal ini CSR kepada masyarakat sekitar, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat terlaksanakan baik. Kami menyambut baik kegiatan pada hari ini, semoga di masakan datang lebih baik lagi dan berkelanjutan. Pelatihan ini merupakan bentuk komitmen Badekel NG terhadap lingkungan di sekitar wilayah operasi melalui pengelolaan sampah non-B3 berbasis masyarakat. Manager media CSR External Relations Corporate Communication Department Badekel NG, Bambang Ekowi Bisono, berharap pelatihan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para anggota kelompok KSM Satimpo berhias, sehingga dapat mendukung kelancaran usaha sekaligus meningkatkan perekonomian. Saya hari ini didampingi dengan ketua kelompok Pak Mustafa dan instruktur. Mudah-mudahan program ini dapat dimanfaatkan dengan baik Pak Mustafa ya, yang nantinya ujung-ujungnya bisa mengangkat perekonomian di kelompok masyarakat di Satimpo berhias ini. Pelatihan ini dilaksanakan selama satu hari, di mana tadi kita telah sama-sama bagaimana cara mengepres yang benar, kemudian juga bagaimana cara melakukan perawatan. Mudah-mudahan dengan program ini bisa terus menambahkan kesadaran masyarakat khususnya Satimpo berhias ini untuk bisa peduli terhadap lingkungan dan bisa memanfaatkan limba-limba kardus yang tadinya mungkin dibuang sembarang tempat, sekarang bisa dikumpul dan bisa dipres, kemudian bisa dipasarkan yang harapannya nanti bisa menambah perekonomian. Pelatihan ini dilatar belakangi karena kurang efisiennya penyimpanan kardus yang selama ini dilakukan oleh KSM Satimpo berhias. Oleh karena itu, selain membantu pengadaan mesin, mereka ONG juga memberikan pelatihan optimalisasi penggunaan dan perawatan mesin pengepresan kardus. Dengan dipres, terlebih dahulu, maka kardus akan lebih efisien dalam penyimpanan atau tidak terlalu memakan tempat. Teknisi pelatihan dari Candong Indonesia, Moflihun, menjelaskan dalam pelatihan ini, anggota KSM Satimpo berhias diajarkan cara pengepresan dan perawatan mesin. Kardus-kardus yang kita lihat ini dipres menjadi petak persegi. Jadi yang akan kita pres kardus-kardus ini supaya mereka untuk membawa ke pengumpulnya lebih gampang dan lebih tertata rapi. Cara kerjanya mesin ini kan dihidupin dengan penggerak diesel. Dieselnya kita hidupin untuk menggerakkan generator untuk proses naik-turunnya silindernya. Jadi kardus-kardusnya kita masukin ke dalam ruangan 60x60 dengan ketinggian 1,20 meter tapi ntar hasil presnya sekitar 80 cm. Dengan berat yang sudah kita coba itu sekitar 123 kg. Hasil yang kita timbang dengan timbangan. Jadi untuk ini ntar paling perawatannya kita cek skala berkala. Kalau memang ada sil bautnya yang kurang kenceng paling dikencengin aja. Untuk kalau perawatan yang lain paling rutin lah seperti kita yang rawat diesel-diesel seperti biasanya. Maju bersama masyarakat!